Intro Baik, kita mulai belajar Bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan berikan kita kesempatan Berikan waktu Untuk kita boleh belajar bersama-sama Hari ini tema kita Tentang Yusua Oke, kita akan belajar Tentang Yusua ini Nah sebelum kita belajar tentang Yusua Sudara kita tahu bahwa Bagaimanapun Hebatnya Tuhan Bagaimanapun dia itu maha kuasa Tetapi kita percaya Ini yang seringkali Kita sulit mengerti Sulit memahami, apa itu? Ternyata walaupun Dia maha kuasa, dia tetap Memerlukan manusia Untuk menyelesaikan pekerjaannya Di bumi, maka itu Untuk, kalau Tuhan izinkan setiap selasa 1830 WIB Kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab atau tentang suara-suara kita Yang dipakai oleh Tuhan Nah hebatnya Alkitab Dan Kejujuran Tuhan Tolong perhatikan kalimat ini Yang dipakai Yang dipilih oleh Tuhan Dengar kalimat ini Ternyata Tuhan izinkan Masing-masing tokoh itu Hampir semuanya Ya Masing-masing tokoh yang dipilih Yang dipakai oleh Tuhan Kenapa Tuhan izinkan punya kelemahan Dan ditunjukkan di Alkitab Itu kita bersyukur Untuk kepercayaan Tuhan Dalam hidup kita Artinya Kita Tidak perlu Takut Untuk kelemahan-kelemahan Kita Ketahuan Tidak apa-apa Justru Tuhan izinkan itu Supaya kita Tidak sombong Betul ya Ingat Tuhan tidak akan Pernah cari orang yang sempurna Seulangi Tuhan tidak pernah cari orang yang sempurna Tuhan selalu mencari orang Ya orang Apa adanya orang itu Maka itu Tidak ada alasan Untuk saudara takut dipakai oleh Tuhan Tidak Ya Siap ya Untuk menjadi teman sekerja Tuhan Untuk kita Diajak bersama-sama Menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini Maka itu penting sekali Mari dalam hidup kita mengerti Fakta-fakta ini Yang tertulis di dalam Firman Tuhan Mari kita Belajar Nah Bukan berarti Kita harus mengikuti Kelemahan mereka Tidak Kita tetap berusaha Untuk tetap berkenan Dan hidup benar Di hadapan Tuhan Oke Saya mendaului dengan Satu ayat Dua ayat ini Dua Timotius 2 20 dan 21 Dua Timotius 2 20 dan 21 Sehingga Kita Harus Tetap berjuang Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Tuhan Dan kita Bekerja bersama-sama Dengan dia Dua Timotius 2 20 sampai 21 Dalam rumah yang besar Bukan saja Terdapat Perabot dari Emas dan perak Rumah yang besar ini Berbicara tentang Kerajaan surga Bicara tentang Gereja Tuhan Bicara tentang Keluarga surga Yaitu saudara Dan saya Jadi Dalam pekerjaan Bapak di surga Dalam pekerjaannya Dalam rumahnya Dalam semua Pelayanan Ada Perabot-perabot Dari Emas dan perak Melainkan Juga Ada Perabot Dari Kayu Dan tanah Hebat ya Itu Keadilan Tuhan Yang pertama Yaitu Emas dan perak Itu Dipakai Untuk Maksud Yang mulia Emas perak Dan Yang terakhir Kayu Dan tanah Itu Dipakai Juga Tapi Untuk Maksud Yang kurang Mulia Nah disini Kita belajar Tuhan Tidak Membuat Superman And Superwoman Enggak Tau ya Superman Superwoman Orang-orang Hebat Tidak Jadi Ada Yang dari Emas dan perak Ada yang dari Kayu dan tanah Ya Saya perhatikan Ayat 21 Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal-hal Yang jahat Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Maksud Yang mulia Yang Emas dan perak Tadi Ia Dikuduskan Dipandang Layak Untuk Dipakai Tuhannya Dan Disediakan Oh Haleluya Untuk Setiap Pekerjaan Yang Mulia Saya ulangi Kalimat Pertama Ayat 21 2 Timotius 2 Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal-hal Yang Jahat Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Maksud Yang Mulia Bagi Yang Belum Pernah Dengar Penjelasan Ini Biarlah Hari Ini Dengar Ya Yan Puji Tuhan Bisa Hadir Pada Senang Ya Salam Saudara Dengarkan Menurut 2 Timotius 2 21 Ternyata Tuhan Memakai Memilih Memanggil Seseorang Untuk Jadi Alat Kerajaannya Itu Tidak 100% Saya ulangi Tidak 100% Tergantung Tuhan Wih Ini Luar Biasa Ternyata Sebagian Besar Tergantung Diri Kita Sendiri Kita Ini Mau Dipakai Untuk Yang Pertama Sebagai Emas Dan Perak Atau Kita Ini Mau Dipakai Untuk Yang Kedua Kayu Dan Tanah Liat Atau Tanah Yang Mana Nah Yang Menentukan Ternyata Bukan Tuhan Tapi Diri Kita Sendiri Maka Itu Ada Kalimat Ini Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal-hal Yang Jahat Nah Itu Kan Tergantung Kita Ya Ini Luar Biasa Maka Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Maksud Yang Mulia Ia Dikuduskan Dipandang Layak Untuk Dipakai Tuhannya Dan Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Yang Mulia Terima kasih Jadi Jelas ya Maka Itu Kalau ada Begini Ini Istilah Saya Atau Ilustrasi Saya Ada Dua Orang Sama-sama Dari Kampung Dari Desa Yang Sama Merantau Misalnya Kota Besar Dan Disitu Mereka Ketemu Gereja Atau Ketemu Sekolah Alkitab Saya Bicara Umum Saja Lalu Sama-sama Belajar Disitu Saudara Terus Dua-dua Dipilih Oleh Gereja Itu Untuk Aktif Atau Pegang Satu-dua Pelayanan Berjalannya Waktu Ternyata Ternyata Dua Saudara Ya Dua Orang Yang Dari Desa Atau Kampung Yang Sama Merantau Ke Kota Besar Berjalannya Waktu Wih Yang Satu Naik Pelayanannya Luar Biasa Yang Satu Kok Biasa Biasa Tolong Perhatikan Bukan Karena Yang Satu Rajin Doa Pagi Bukan Bukan Yang Satu Lebih Hafal Banyak Ayat Alkitab Bukan Bukan Karena Yang Naiknya Tadi Itu Cepat Karena Rajin Doa Puasa Tidak Dua Timotis 2 21 Ini Yang Menentukan Bagaimana Masing-masing Kita Mau Menyucikan Diri Mengutuskan Diri Mau Menyangkal Diri Mau Hidup Dalam Ketaatan Kebenaran Kepada Tuhan Itu Yang Menentukan Seberapa Jauh Tuhan Memakai Kita Nah Ini Namanya Keadilan Ya Saya ulangi Ini Namanya Keadilan Tuhan Karena Tergantung Kita Mau Bagaimana Hidup Kita Nah Saya Harap Tidak Ada Seorang Pun Diantara Kita Yang Berkata Begini Ya Tuhan Tuhan Jadi Seperti Maaf Keset Mau Jadi Seperti Hal Kecil Tidak 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 Aduh Jangan Dong Sudara Ya Ayo Kita Meningkat Terus Ada Lagi Yang Ngomong Nah Dengar Ini Kalimat Yang Berbahaya Ya Kalau Semuanya Jadi Yang Nomor Satu Emas Dan Perak Lalu Siapa Yang Jadi Alat Dari Kayu Dan Tanah Ngerti Tidak Maksud Saya Ya Sudahlah Itu Terserah Sudara Pilihannya Bagaimana Maaf Jadi Saya Ulangi Lagi Walaupun Tuhan Itu Maha Kuasa Dasyat Ternyata Untuk Menyelesaikan Pekerjaannya Tuhan 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 Tetap Perlu Butuh Manusia Nah Pemakaian Manusia Itu Ternyata Tidak 100% Tergantung Kita Tidak Tergantung Tuhan Tapi Tergantung Kita Mau Bagaimana Kita Menguduskan Diri Menyucikan Diri Ketaatan Kita Jelas ya Untuk Itu Masing-masing Kita Harus Mengoreksi Diri Interpeksi Diri Ya Wah Ada yang komen Di Facebook Wah Kalau jadi Alat yang Dari tanah Dan kayu Rawan Pecah Dan patah Ya Nah Betul Sekali Maka Itu Pilihan Kita Nah Yusua Hari ini Kita Belajar Tentang Yusua Sudara Itu Semua Juga Tergantung Orangnya Oke Saya Mulai Membelajari Tentang Yusua Itu Dari Kitab Bilangan Ya Kitab Bilangan Fasal 13 Kitab Bilangan Fasal Yang Ketiga Belas Dari Sini Kita Akan Belajar Ya Dengan Cepat Saya Akan Baca Mulai Ad 1 Yahweh Berfirman Kepada Musa Surulah Beberapa Orang Mengintai Tanah Kanaan Yang Akan Kuberikan Kepada Orang Israel Dari Setiap 2 Ya Yang Akan Kuberikan Kepada Orang Israel Dari Setiap Suku Nenek Moyang Mereka Haruslah Kau Suruh Seorang Semuanya Pemimpin Pemimpin Diantara Mereka Lalu Musa Menyuruh Mereka Dari Padang Gurun Paran Sesuai Dengan Tita Yahweh Semua Orang Itu Adalah Saya Baca Nama Sukunya Ayat 17 Ya Oh Ayat 16 Itulah Nama Orang Orang Yang Disuruh Musa Untuk Mengintai Tanah Kanaan Katanya Kepada Mereka Oh 16 Maaf Itulah Nama Orang Orang Yang Disuruh Musa Untuk Mengintai Negeri Itu Dan Musa Menamai Hosea Binun Itu Yosua Jadi Namanya Pertama Hosea Binun Tapi Diganti Yosua Nah Arti Nama Yosua Itu Penulisan Yang Betul Di Dalam Bahasa Ibrani Adalah Yehoshua Artinya Yehova Shalom Shua Arti Bahasa Indonesianya Yahweh Sang Penyelamat Yehova Shalom Yehoshua Jadi Nama Yosua Itu Adalah Gambaran Tuhan Yesus Di Perjanjian Lama Nah Sayang Tidak Ada Penjelasan Apa Alasan Musa Memilih Maaf Mengganti Nama Hosea Anaknya Nun Dengan Nama Yosua Ya Saya coba Coba Cari Belum Ketemu Tapi Ada Satu Ayat Yang Menolong Kita Untuk Kira-kira Ya Ini pun Saya tidak berani Berkata Pasti Karena Semuanya Tergantung Apa yang Tertulis Maka Itu Kalau ada Di antara Saudara Setelah Belajar Ini Lalu Menemukan Yang lain Saya Belajar Juga Karena Terus Masih Kita Belajar Nah Saya Mau Tunjukkan Keluaran 32 Keluaran 32 Mungkin Ini Satu Alasan Mengapa Tuhan Mengapa Musa Mengganti Nama Hosea Binun Dengan Yosua Yehoshua Yehova Shalom Keluaran 32 Oh maaf Keluaran 33 Maaf Saya Salah Maaf Keluaran 33 Ayat Yang Ke 7 Dengan Cepat Saya akan Baca ya Mulai Ayat Yang Ketujuh Sesudah Itu Musa Mengambil Kemah Dan Membentangkannya Di luar Perkemaan Jauh Dari Perkemaan Dan Menamainya Kemah Pertemuan Setiap Orang Yang Mencari Yaweh Keluar Rakyat Pergi Ke Kemah Pertemuan Di luar Perkemaan Apabila Musa Keluar Pergi Ke Kemah Itu Bangunlah Seluruh Bangsa Itu Dan Berdirilah Mereka Masing-masing Di pintu Kemahnya Dan Mereka Mengikuti Musa Dengan Matanya Sampai Ia Masuk Kedalam Kemah Apabila Musa Masuk Kedalam Kemah Itu Turun Loh Tiang Awan Dan Berhenti Di pintu Kemah Dan Berbicaralah Yaweh Dengan Musa Di Sana Setelah Seluruh Bangsa Melihat Di pintu Kemahnya Dan Yahweh Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Kepada Temannya Kemudian Kembalilah Musa Ya Nah Mulai Dari sini Dan Mana Kemudian Kembalilah Musa Ke Perkeman Secara Perhatikan Tetapi Abdinya Ya Abdi Itu Dari Bahasa Arab Artinya Hamba Tapi Saya Lebih Suka Mengganti Tetapi Muridnya Jadi Yosua Itu Dimentori Oleh Musa Tetapi Muridnya Yosua Bin Nun Seorang Yang Masih Muda Tidak Meninggalkan Kemah Itu Nah Ini Yang Menarik Saudara Jadi Musa Sudah Bertemu Dengan Yahweh Tuhan Sudah Berbicara Lalu Musa Keluar Menemui Jemaat Atau Bangsa Yang Besar Tapi Yosua Ini Masih Tinggal Di Kemah Pertemuan Nah Lagi Sekali Sayang Keluaran Tiga Tiga Tidak Menuliskan Terus Yosua Itu Ngapain Disitu Oke Ya Tapi Saya Coba Merasa Itu Dia Ya Shalom Itu Salam Damai Jatah Artinya Selamat Yerusalem Salam Shalom Artinya Selamat Damai Jatah Itu Unsurnya Dari Kata Selamat Sama Oke Nah Tidak Dijelaskan Yosua Itu Ngapain Disitu Padahal Mentornya Sudah Keluar Nah Saya Bayangkan Begini Oh Yosua Itu Coba Dekat Dengan Yahweh Tuhan Bicara Ini Bicara Itu Karena Gak Ditulis Yang Penting Yosua Menikmati Hadirat Tuhan Di Kemah Pertemuan Itu Nah Itulah Sudara Yosua Hosea Binun Itu Tadi Banyak Jadi Sudara Bisa Cari Di Berapa Tulisan Di Perjanjian Lama Tentang Yosua Memang Ini Anak Muda Yang Luar Biasa Oke Kembali Ke Bilangan 13 Tadi Ayat 17 Maka Musa Menyuruh Mereka Untuk Mengintai Tanah Kanah Katanya Kepada Mereka Pergilah Dari Sini Ketan Negeb Dan Naiklah Ke Pegunungan Dan Amat Amat Tilah Bagaimana Keadaan Negeri Itu Apakah Bangsa Mendiam Minyak Kuat Atau Lemah Apakah Mereka Sedikit Atau Banyak Dan Seterusnya Supaya Waktunya Ayat 25 Sesudah Lewat 40 Hari Pulanglah Mereka Dari Pengintayan Negeri Itu Dan Langsung Datang Kepada Musa Dan Harun Dan Segenap Umat Israel Di Kades Di Padang Gurun Paran Mereka Membawa Pulang Kabar Kepada Keduanya Kepada Musa Dan Harun Apa Yang Dibawa Dan Memperlihatkan Maaf Dan Kepada Segenap Umat Itu Dan Memperlihatkan Kepada Sekalianya Hasil Negeri Itu Mereka Menceritakan Kepadanya Kami Sudah Masuk Ke Negeri Kemana Kau Suruh Kami Dan Memang Negeri Itu Berlimpah-limpah Hanya Nah Sudah Perhatikan Hanya Bangsa Yang Diam Di Negeri Itu Kuat-kuat Dan Kota-kotanya Berkubu Dan Sangat Besar Juga Keturunan Enak Bukan Enak Nyam-nyam Enak Itu ya Ini Nama Suku Bangsa Telah Kamiliah Disana Orang Amalek Enggak Usah Terus Ayat 30 Kemudian Kaleb Mencoba Mententramkan Hati Bangsa Itu Di depan Musa Katanya Tidak Kita Akan Maju Dan Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Akan Mengalahkannya Pasti Oh Betty Suaramu Betty Tetapi Orang-orang Yang Pergi Kesana Bersama Sama Dengan Dia Berkata Kita Tidak Dapat Maju Menyerang Bangsa Itu Karena Mereka Lebih Kuat Daripada Kita Juga Mereka Menyampaikan Kepada Orang Israel Kabar Busuk Tentang Negeri Yang Diintai Mereka Dengan Berkata Negeri Yang Telah Kami Lalui Untuk Diintai Adalah Suatu Negeri Yang Memakan Penduduknya Artinya Orangnya Besar-besar Makan Orang Gitu Maksudnya Dan Semua Orang Yang kami Lihat Disana Adalah Orang-orang Yang tinggi-tinggi Perawakannya Juga Kami Lihat Disana Orang-orang Raksasa Orang enak Yang berasal Dari orang-orang Raksasa Dan Kami Lihat Diri Kami Seperti Belalang Demik Dan demikian Juga Mereka Terhadap Kami Bisa Naik lagi Cek Di layar Ini Enggak Kebaca Habis Oh Eric Maaf Eric Bisa Lanjut Oh Aya Berarti Fasal 14 Kalau Begitu Ya Nah Sebelum Masuk Fasal 14 Saya Mau Jelaskan Begini Saudara Sepuluh Pengintai Itu Tidak Memberitakan Hoax Atau Hoax Tidak Tolong Dicatat Walaupun Didahului Dengan Kata Kabar Busuk Tau ya Kabar Busuk Ya Tapi Itu Bukan Hoax Itu Fakta Ya Saya Ulangi Sepuluh Pengintai Itu Fakta Mereka Cerita Fakta Mereka Bukan Cerita Kabar Buruk Enggak Betul Yang mereka Lihat itu Betul Penduduk Negeri Kanan itu Tinggi Besar Raksasa Raksasa Betul Tapi Ada Unsur Ketakutan Ya Contoh Dengan Corona Dengan Covid-19 Nyata Itu Dia Enggak Boong Virus itu Ada Buktinya Meninggal Juga Banyak Nah Sekarang Tergantung Saudara Dan Saya Bagaimana Cara Meresponi Menanggapi Itu Saya Baca di Komen Berarti Kalau mau dipakai Yahweh Harus banyak Nguping Sama Papa Yahweh Setiap saat Walau tidak ada Temannya Amen Bentar Mantap Pengajaran Malam ini Dapat Pemahaman Yang baru Betul Merindukan Bapak Bicara Kepada Kita Nah Maka itu Dalam Pengintaian Ini Dari Dua Belas Orang Dua Orang Kaleb Dan Yuswa Yang Bicara Benar Juga Tapi Pakai Kata Tetapi Ya Ayat Fasal 14 Ya Fasal 14 Ayat 36 Sampai 38 Ya Nanti Baca Sendiri Ya Ini Menarik Sekali Oke Fani Selalu Halal Baru Yang muncul Dari Roh Kudus Ya Ada Pun Orang Orang Yang telah Disuruh Musa Untuk Mengintai Negeri Itu Yang Sudah Pulang Dan Menyebabkan Segenap Umat Itu Bersungut Sungut Sudara Ini Perkara Hebat Kita Belajar Saya Ulangi Lagi Sepuluh Pengintai Itu Tidak Bicara Hoax Atau Hoax Tidak Mereka Menyampaikan Berita Yang Benar Yang Mereka Lihat Tapi Motivasinya Itu Ketakutan Hanya Kaleb Dan Yosua Yang Ada Kata Tetapi Betul Mereka Itu Orang Yang Begini Orang Yang Begitu Betul Tetapi Itu Bedanya Saya Ulangi Ada Pun Orang Orang Yang Telah Disuruh Musa Untuk Mengintai Negeri Itu Yang Sudah Pulang Dan Menyebabkan Segenap Umat Itu Bersungut Sungut Kepada Musa Dengan Menyampaikan Kabar Buruk Tentang Negeri Itu Orang Orang Itu Oh Tuhan Ngeri Mati Kena Tula Di hadapan Yahweh Tetapi Yang Tinggal Hidup Dari Orang Orang Yang Telah Pergi Mengintai Negeri Itu Hanyalah Yusua Anaknya Nun Dan Kaleb Anaknya Yifuni Sisa Dua Orang Ini Bahkan Ya Saudara Baca Nanti Dengan Teliti Akhirnya Semua Generasi Yang Keluar Dari Mesir Mati Gak Ada Yang Masuk Kanan Termasuk Musa Hanya Sisa Dua Orang Yaitu Yusua Dan Kaleb Dan Semua Generasi Yang Lahir Selama Perjalanan Itu Makasih Rianti Fan Kamu Hebat Bayangkan Jadi Kira-kira Empat Jutaan Yang Mati Di Padang Purun Hanya Dua Orang Yusua Dan Kaleb Itu Ini Yang Kita Harus Mengerti Ada Komen Fakta Boleh Sama Betul Responnya Yang Berbeda Respon Mempengaruhi Keputusan Dan Tindakan Betul Hari Ini Kita Diubah Untuk Memandang Dan Berpikir Secara Positif Agar Agar Kemalangan Tidak Menimpa Kita Puji Tuhan Ya Makasih Tio Wih Saudara Kalau kita Melihat Kisah ini Aduh Jangan Sampai Oke Amang Siombing Puji Tuhan Jangan Sampai Kita Ini Menjadi Pemberita Yang Negatif Hati-hati Untuk Itu Semuanya Yusua Dan Kaleb Ini Luar Biasa Bahkan Untuk Kaleb Dapat Julukan Yang Luar Biasa Coba Kita Lihat Bilangan 13 Tadi Sebentar Bilangan Ya Ternyata Kaleb Itu Orang Yang Hebat Sekali Maaf Sebentar Kita Bilangan Oh Bilangan 14 Maaf Bilangan Fasal Yang ke 14 Ayat 24 Kiranya Itu Ada Pada Kita Juga Tetapi Hambaku Kaleb Nah Tolong Erik Pakai Berapa Terjemahan Karena Supaya Jelas Tetapi Hambaku Kaleb Karena Lain Jiwa Yang Ada Padanya Ya Baik Medi Apa kabar Makasih Dan Ia Mengikut Aku Dengan Sepenuhnya Akanku Bawa Masuk Ke negeri Yang Telah Dimasukinya Itu Dan Keturunannya Akan Memilikinya Ayat Akan Tetapi Hambaku Kaleb Akanku Bawa Masuk Ke negeri Yang Dia Masuk Itu Dan Keturunannya Akan Memiliki Negeri Itu Sebab Dia Memiliki Roh Yang Berbeda Dan Telah Mengikuti Aku Dengan Sepenuhnya BIS Tetapi Tidak Demikian Hambaku Kaleb Ia Tetap Setia Kepadaku Sebab Itu Aku Akan Membawa Dia Ke negeri Yang Telah Dimasukinya Sekarang Orang Amalek Dan Orang Kanaan Tinggal Ya Makasih ya Tano Orang Amalek Dan Orang Kanaan Tinggal Di Dataran Itu Tetapi Daerah Itu Akan Menjadi Milik Keturunan Kaleb Hambaku Itu Ini Penjelasannya Besok Kamu Akan Berbalik Dan Pergi Kepadang Gurun Ke Arah Teluk Akabah Jadi Kaleb Itu Dapat Yang Khusus MLT Namun Nampaku Kaleb Karena Dia Mempunyai Roh Huruf Besar R Yang Lain Bersamanya Dan Dia Sepenuhnya Mengikuti Aku Maka Aku Akan Membawanya Kesana Kedalam Negeri Yang Telah Dia Masuki Dan Keturunannya Akan Memilikinya Sedara Sama Bukan Dengan Dua Timotius Dua Yang Kita Pelajari Tadi Bahwa Setiap Orang Yang Dipakai Tuhan Seperti Mas Merak Atau Seperti Kayu Dan Tanah Tergantung Bagaimana Hidup Kita Ya Itu Yang Penting Sekali Untuk Kita Mau Taat Betul-betul Kepada Tuhan Atau Tidak Maka Itu Di Dalam Hidup Kaleb Ini Ada Kata Sepenuhnya Mentaati Tuhan Oh Itulah Yang Tuhan Rindu Atas Kita Masing-masing Oke ya Jadi Semua Semua Tergantung Tergantung Bagaimana Pilihan Kita Yosua Fasal 1 Yosua Fasal 1 Mulai Ayat 1 Kita Melihat Ini Yosua Fasal 1 Mulai Ayat 1 Oke Yos Puji Tuhan Dari Nabi Rek Yosua 1 Sesudah Hamba Yahweh Sesudah Musa Hamba Yahweh Itu Mati Berfirmanlah Yahweh Kepada Yosua Bin Anak Nun Abdi Musa Itu Demikian Hamba Musa Telah Mati Sebab Itu Bersiaplah Sekarang Seberangilah Sungai Yordan Ini Engkau Dan Seluruh Bangsa Ini Menuju Negeri Yang Akan Kuberikan Kepada Mereka Kepada Orang Israel Itu Saudara Yordan Itu Perbatasan Ya Untuk Masuk Ke Israel Itu Sekarang Dari Wilayah Negara Yordania Itu Pegunungan Edom Jadi Perbatasannya Adalah Sungai Yordan Yusua Disuruh Memimpin Bangsa Itu Setelah Musa Dipanggil Tuhan Saya Engkau Baca Terus Ayat Lima Nah Ini Yang Kita Akan Temukan Seorang Pun Tidak Akan Dapat Pertahan Menghadapi Engkau Seumur Hidup Seperti Aku Menyertai Musa Demikian Aku Akan Menyertai Engkau Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Sedara Apa Maksud Papa Di Surga Bicara Seperti Ini Kepada Yusua Terus Ayat Enam Kuatkan Dan Tegukkanlah Hatimu Sebab Engkau Yang akan Memimpin Bangsa Ini Terus Ayat 7 Hanya Diulangi Lagi Seperti Ayat 6 Hanya Kuatkanlah Dan Tegukkanlah Hatimu Dengan Sungguh Sungguh Bentar Bertindak Lati-hati Sesuai Saya mau Jelaskan Jadi Ayat 5 Ayat 6 Ayat 7 Yusua 1 Mengapa Papa Di Surga Berfirman Menegaskan Itu Untuk Yusua Begini Kan Yusua itu Paling Dekat Dengan Musa Dan Lebih Banyak Yang Menemani Menyertai Musa Selama Musa Masih Hidup Dalam Memimpin Israel Nah Yusua itu Ingat Betul Apa Yang Dia ingat Dia Melihat Langsung Melihat Sendiri Bagaimana Seorang Musa Yang Setua Itu Yang Dengan Jerip Ayahnya Memimpin Bangsa Itu Yusua itu Yang paling Tau Karena Dia Nemanin Musa Terus Tapi Dihina Dimaki Dikata Katai Kalau Seorang Membaca Perjalanan Mereka 40 Tahun Dipimpin Musa Kacau Nah Sekarang Bayangkan Begitu Musa Sudah Meninggal Lalu Tuhan Nyuruh Yusua Coba Renungkan Kalimat Ini Saya Percaya Kalau Saudara Dan Saya Pun Disuruh Menggantikan Musa Dan Saudara Dan Saya Tahu Bagaimana Selama Musa Memimpin Bangsa Itu Mereka Kurang Ajarnya Kepada Musa Nah Apa Yusua Tidak Keder Tau Kata Keder Apa Yusua Tidak Gerogi Pasti Yusua Bilang Tuhan Yang Setuamu Saja Mereka Kurang Ajar Apalagi Aku Yang Masih Muda Ini Saya Harap Seorang Mengerti Konsep Ini Yusua Ketakutan Apa Mungkin Sanggup Tidak Aku Ini Jadi Sebelum Yusua Berkata Ya Dia sudah Gerogi Dulu Gerogi Dulu Aduh Bayang Dia sudah Bisa Membayangkan Bagaimana Yusua Nanti Akan Dimaki Maki Mungkin Kalau istilah Sekarang Bisa Bisa Nanti Mereka Akan Makan Aku Sebab Yang Setua Musa Saja Mereka Berani Begitu Kurang Ajar Ini Yang Kita Harus Berhati-hati Dalam Hidup Maka Itu Ya Tuhan Berbicara Kepada Mereka Kepada Yusua Ya Dengan Sungguh-sungguh Ya Saya Lanjutkan Dulu Ya Yusua Ini Ketakutan Saudara Aduh Bagaimana Oh Terjemahan Baru S9 Maaf Terima Kasih Ada yang Menolong Saya Di Facebook Ayat 9 Bagus Bukan Katalah Kuperintahkan Kepadamu Kuatkanlah Dan Tegukkanlah Hatimu Janganlah Kecut Dan Tawar Hatimu Terima Kasih Bagus Janganlah Kecut Dan Tawar Hatimu Bisa Bayangkan Sampai Papa Bicara Begitu Kepada Yusua Karena Dia Membayangkan Bagaimana Nanti Kalau Aku Memimpin Mereka Yang Setua Musa Saja Mereka Berani Kurang Ajarin Makasih Kotem Juga S9 Makasih Robin Oh Terima Kasih Bapak Di Surga Untuk Kisah Yusua Untuk Contoh Yusua Ini Biarlah Saudara Dan Saya Mau Hidup Betul-betul Mentaati Hukum Hukum Tuhan Seperti Yusua Mentaati Hukum Hukum Tuhan Itu Tidak Menyimpang Ke kiri Dan ke kanan Coba Lihat Yusua Mau cari Apa Rik Kita Kembali Ke kitab Yusua Fasal Satu Saudara Ini Yang Harus Kita Perhatikan Ya Jangan Sampai Satu Terjemahan Ajarik Jangan Sampai Kita Menyeleweng Atau Menyimpang Bukan Jangan S9 Ayat Yang Ke 7 Ayat 7 Ya Saya Tekankan Ayat 7 Ini Ya Hanya Kuatkan Dan Teguhkan Teguhkan Hatimu Dengan Sungguh Sungguh Bertindak Hati-hati Dengan Seluruh Hukum Ya Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang Telah Diperintahkan Kepadamu Teguhkan Teguhkan Ada di tiga ayat ini. Yusua 1, ayat 7, ayat 8, ayat 9. BIS. Oh, Rik. Yaudah, coba lihat terjemahan yang lain. BIS. Hanya endaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga. Agar engkau mentaati seluruh hukum. Yang diberikan Musa, hambaku itu kepadamu. Jangan kau lalekan sedikitpun. Maka engkau akan berhasil. F.A.Y.H. Ya. Tariah Filemon. Tunggu. Namun, engkau harus tetap kuat dan perkasa. Dan menaati dengan seksama setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu. Karena apabila engkau setia menaati semua hukum itu dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Saya ulangi lagi. Kunci keberhasilan Yusua akan jadi kunci keberhasilan kita semua yang hidup di akhir jaman ini untuk menjadi teman sekerja Tuhan. Yaitu Yusua 1, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Oke, saya akan bacakan lengkap dalam terjemahan baru dulu. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, diulangi lagi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah, secara ngerti-ngerti kata bukankah, jadi itu diulang penekanannya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab, ya weh Tuhanmu, ini modal besar, modal terutama keberhasilan pelayanan, panggilan pelayanan Tuhan atas hidup, seorang hidup saya. Bukan sebab, ya weh Tuhanmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi lagi sekali, tiga ayat itu. Puji Tuhan. Ini ada yang komen. Makasih Riko, terbuka lagi rahasia Tuhan malam ini. Saya akan baca bahasa Jawanya untuk ayat 7-9. Terus memperingatkan semua peraturanku. Yang dikandakan dengan Musa Abdiku, Mereka melawan ikhlas yang hati, dengan ikhlas ya. Ojo pisan-pisan, Ada yang kok lalai ke, Supaya kami bisa menang, Jaganan yang temenan, Supaya kitab dawu-dawu kuih tansa diwocok, Semasa kuih nindak akih, Pangibadah. Surasani kitab mau, Pada sinauan, Rino lanmengi, Lan opo sing dak tulis ono engkono, Pada lakonono kabeh. Ojo ono sing kok reme akih, Yen kok lakoni, Kuih bakal lestari urib, Lan bakal bisoh nindak akih, Sadengah prakorok. Wih, luar biasa. Ilingo, Yang aku wisdawu, Supaya kuih tegok imanmu, Lan kendel. Ojo beti, Lan imanmu ojo kendel. Mergo aku pangeran, Gostimu nunggil karu kuih, Yang saparanin, Paran, Saparan-paranmu. Haleluya. Saudara, Ayo hari ini. Serius. Kalau ada di antara rekan-rekan kita, Kalau ada di antara saudara-saudara kita, Yang menanyakan, Tuhan tolong, Supaya kami belajar. Pertanyaan gini, Kenapa ya? Aku ini kok gak bisa dipakai Tuhan begitu, Kenapa ya? Maka hari ini jawabannya ada di sini. Serius. Hidupi pengalaman Yuswa. Waduh, Itu luar biasa, Saudara. Jadi ikuti, Mantep hati ini. Serius, Sungguh-sungguh. Aduh, Nah ini ada yang minta, Suruh baca bahasa batak. Ya, Belum bisa, Papi bahasa batak. Ajarin ya. Oke, Saudara, Jadi kalau kita, Menghidupi, Menjalani, Tiga ayat ini saja. Yuswa 1, 7, 8, Dan 9, Percayalah. Sampai, Akhir hidup kita, Tuhan panggil, Maka Tuhan Akan melakukan Apa yang dia lakukan Kepada Yuswa. Hebat sekali. Ya, Saya lompat dulu. Yuswa fasal 24. Ya, Ini Menjelang akhir hidup Yuswa. Yuswa fasal 24. Aduh, Kalau membaca fasal Yuswa 24 ini, Mengharukan sekali, Saudara. Tapi memang dia begitu. Ya, Yuswa 24, Mulai ayat 1. Mengharukan sekali. Kalau kita mempelajari ini. Oke, Yuswa 24, Mulai ayat 1. Kemudian, Yuswa mengumpulkan Semua suku orang Israel Di Sikam. Dipanggilnya Para tua-tua orang Israel. Para kepalanya, Para hakimnya, Para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri, Di hadapan Tuhan. Wih, Tekas pemimpin ini. Dan waktu itu, Yuswa sudah Lanjut umur. Berkatalah Yuswa Kepada seluruh bangsa itu. Beginilah Firman Yahweh Tuhan Israel. Dahulu kala, Diseberang Sungai Efrat. Disitulah, Disitulah. Jadi ini di Irak sekarang ya. Disitulah dia menenek moyangmu. Yakni Terah. Ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka, Ini yang hebat. Beribadah kepada ala lain. Bukan Yahweh Tuhan. Maka itu sangat mengerankan. Abraham, Yang gak kenal Yahweh Tuhan yang bicara kepada dia, Menyuruh dia untuk pergi, Kok bisa nurut? Ini bukti, Waktu Abraham mendengar suara Yahweh Tuhan, Perintahkan, Keluar. Tinggalkan. Negerimu. Rumah Bapakmu dan semuanya itu dia belum kenal. Kan luar biasa. Belum kenal aja berani nurut. Ya, Maka itu, Kalau saudara dan saya, Diketahui oleh Tuhan, Hati kita nurut. Percayalah, Tuhan akan gampang bicara kepada kita. Seperti Abraham. Lanjut. Ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham, Bapakmu itu, Dari seberang sungai Efrat. Dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah-kanah. Aku membuat banyak keturunannya. Dan memberikan isak kepadanya. Kepada isak, Kuberikan Yaakob dan Esau. Kepada Esau, Kuberikan ke pegunungan Seher menjadi miliknya. Sedang Yaakob serta anak-anaknya, Pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun. Dan menulai Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir. Dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu. Dengan kereta dan orang berkuda. Ke laut teberau. Sebab itu bertroyak-troyaklah mereka kepada Yahweh. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka. Sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat. Apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori. Yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu. Mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunakan dari depan kamu. Seterusnya saya gak usah baca. Lanjut ke. Sebentar. Lanjut ke ayat. Sebentar ya saudara. 14. Ayat 14 ya. Ayat 14. Oleh sebab itu. Saudara ini pesan penting. Papa mama. Pesankan ini kepada anak-anak kita juga. Sebab oleh sebab itu. Takutlah akan Yahweh. Dan beribadalah kepadanya. Dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa ala-ala. Yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Yahweh. Tetapi. Nah ini ayat yang terkenal. Yang dipakai oleh banyak keluarga sampai hari ini. Tetapi. Jika kamu anggap tidak baik. Ya. Jika kamu anggap tidak baik. Untuk beribadah kepada Yahweh. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa Tuhan yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Tuhan atau Dewa ala orang Amuri. Yang negerinya kamu diam ini. Nah kalimat ini yang terkenal tau. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Yahweh. Ya. Banyak lagu pujian. Yang diambil dari Yusuf 24. Ayat 15 ini. Nah sekarang kita juga tanya. Kepada diri kita. Kita dan keluarga kita. Mau mengabdi. Mau beribadah. Mau menyembah kepada yang siapa. Ingat. Berkali-kali. Dalam. Perjanjian baru Tuhan Yesus berkata. Hanya ada dua Tuhan di dunia ini. Yesus dan uang. Itu berkali-kali kita dengar. Itu pun harus kita milih. Maka itu. Selama pandemik ini. Kita diingatkan. Bagaimana bentuk panggilan model pelayanan kita. Apakah seperti Yusuf. Atau tidak. Maka itu. Hari ini saudara. Kita harus tahu. Keputusan kita kemana. Kita tinggalkan dulu Yusuf 24. Yusuf pasal 13. Adalah yang menarik disini. Yusuf 13. Adalah yang menarik disini. Yusuf 13. Ayat 1 dan 2. Oke. Ayo kita perhatikan baik-baik. Setelah Yusuf menjadi tua. Dan lanjut umurnya. Berfirmanlah Yahweh kepadanya. Kalau saya pakai bahasa serarius. Engkau telah tua. Dan lanjut umur. Oke. Ada yang pakai bahasa Inggris. As for me and my house. We will serve the Lord. Ini keputusan yang luar biasa. Ya. Saya ulangi. Setelah Yusuf menjadi tua dan lanjut umurnya. Perfirmanlah Yahweh kepadanya. Yus. Engkau telah tua. Dan lanjut umur. Dan dari negeri ini. Masih amat banyak. Yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal. Yang masih sisa. Yang belum ditaklukkan oleh Yusuf. Saya enggak usah baca. Daerahnya mana. Saudara. Biarlah ini jadi pertanyaan kita juga. Sudah berapa tahun saudara dan saya berjalan bersama Tuhan. Saya ulangi. Sudah berapa tahun saudara dan saya berjalan bersama Tuhan. Masih berapa daerah di kanaan kita. Nah saya berkata kanaan itu bukan kanaan. Di timur tengah sana. Tapi hidup ini tanah kanaan. Dari mulai ujung kepala kita. Pikiran-pikiran kita. Ide-ide kita. Mata kita. Telinga kita. Penciuman kita. Mulut kita. Hati kita. Tangan kita. Terus usus kita. Empeduh lambung kita. Terus-terus. Sampai ke bawah. Sampai ke kaki. Saudara. Daerah mana. Yang masih belum kita taklukkan. Dalam hidup ini. Rauh kudus tolong. Biarlah. Yosua 13 ini menolong banyak hamba Tuhan. Menolong banyak murid-murid Tuhan Yesus. Yang masih menyadari kelemahan-kelemahannya. Saudara. Saya tahu. Kelemahan saya di bagian mana. Emosi atau yang lain. Kenali. Cek. Mulai dari kepala kita. Pikiran ini. Sudah kita taklukkan belum. Masih ingat. Berapa waktu yang lalu kita belajar. Telinga jasmani kita. Cuma dua. Tapi ternyata. Di otak kita ini. Ada lebih banyak telinga. Maka itu banyak orang. Mendengar suara setan. Firman iblis. Katanya. Katanya. Sudah kita taklukkan belum. Yang masih susah tidur. Ayo. Taklukkan daerah ini. Apa yang masih menguasai. Mengontrol. Pikiran kita ini. Taklukkan. Mata kita. Masih sering kurang ajar enggak? Ayo. Masih ingat. Dalam falsafah. Konghuju. Ini bukan Buddha. Tapi Nabi Konghuju. Dan itu sering digambarkan. Dengan tiga monyet. Ya. Patung-patungnya banyak. Di dunia ini. Itu. Filsafah. Konghuju. Ada monyet. Duduk bertiga. Satu tutup mata. Dua tutup telinga. Yang ketiga tutup mulut. Nah. Memang. Ini daerah yang paling kurang ajar. Di kepala kita ini loh. Pikiran. Mata. Telinga. Mulut. Aduh. Ini. Yang harus kita taklukkan. Siapa yang belum menguasai mulutnya. Waduh mulutnya. Maaf. Saya pakai istilah Surabaya. Nyatean. Nyate. Itu seperti anjing. Dikit-dikit. Lewatnya. Itu nyate. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Nya apa ya. Tergantung. Ada yang telinga tipis. Sering dengar. Bukan nyaplok. Beda. Nyate. Nyaplok itu. Gitu ya. Menelan. Sudara telinga kita bagaimana? Terus. Sampai ke hati kita. Perasaan kita. Emosi kita. Terus. Tangan kita. Dan semuanya. Bagaimana? Termasuk daerah sakit. Penyakit. Bukan miso. Kristu. Lain. Miso itu maki. Nyata itu menggigit. Gitu ya. Oh. Berakot itu bahasa mana? Mike. Sudara perhatikan. Tuhan tidak pernah. Menjanjikan kita. Tuhan tidak pernah sakit. Tidak. Tapi Tuhan tidak mau. Kalau kita sakit-sakitan. Beda loh. Sakit dengan sakit-sakitan. Kalau ada yang belum menang. Di area kesehatannya. Belum kita duduki. Belum kita kuasai area kesehatan kita. Itu akan merugikan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan menyuruh kita ke situ sebentar. Aduh sakit. Baru disuruh ke situ lagi. Aduh sakit lagi. Maaf ya saudara. Jadi Yusuf 13 ini mutlak. Harus. Kita taklukan. Daerah ketamakan. Pertama. 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 Rakus. Daerah iriati. Daerah percabulan. Sudahlah periksa. Periksa. Yang mana. Jadi. Kalau saudara dan saya. Mau. Memutuskan. Ya. Oke. Nggak usah bahas lagi. Masalahnya. Lanjut. Stop ya yang di zoom. Penting pelajaran ini. Saudara akan pakai. Cara yang bagaimana. Untuk bisa menaklukkan. Apa yang masih belum kita taklukkan. Di wilayah hidup kita ini. Saudara. Temukan. Minta roh kudus. Memberikan kita. Wibawa. Kuasa. Otoritas. Menang. Atas semuanya itu. Periksa. Jangan sampai Tuhan berkata. Kepada. Masing-masing kita. Kamu sudah tua Daniel. Kamu sudah tua Jackie. Mau apa lagi. Daerah mana yang kamu belum taklukkan. Di hidupmu. Dimana kita masih harus baik. Karena begini. Sistem penaklukan. Daerah. Kita pakai. Kisah perjaman dulu. Maka daerah. Yang ditawan oleh musuh. Maka daerah itu. Sembayar upeti. Kata upeti ya. Kepada yang menaklukkan. Maka itu. Kalau ada di antara kita. Masih banyak wilayah kanaan kita. Belum kita taklukkan. Berarti. Orang itu harus membayar upeti. Kepada iblis. Tolong perhatikan ini. Apa upeti yang kita sering bayar kepada iblis. Saudara. Ini konsep. Yang kita harus tahu. Jangan kita kalah. Ayo. Dari hari ke hari. Kita menang. Jangan ada wilayah-wilayah yang masih diduduki setan. Di hidup kita. Jelas ya. Bagian terakhir. Kembali ke Yusua 24. Jadi Yusua itu pemimpin. Yang luar biasa. Ayat 16. Ayat 16. Terakhirnya. Lalu bangsa itu menjawab. Nah kiranya. Kalau kita adalah Yusua-Yusua akhir jaman. Biarlah orang-orang yang bersama dengan kita. Yang Tuhan percayakan. Kepada kita. Upeti adalah harta. Harus bayar ya. Seperti pajak. Begitulah ya. Upeti. Harus bayar itu. Ayat 16 Yusua 24. Lalu bangsa itu menjawab. Jauhlah daripada kami meninggalkan Yahweh. Untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Yahweh Tuhan kita. Dialah yang telah menonton kita. Ya. Dialah yang telah menonton kita. Maaf. Dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mucijating besar ini. Di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Yahweh mengalah semua bangsa itu. Ya. Penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Yahweh. Sebab dialah Tuhan kita. Wih. Luar biasa. Ayat terakhir 19. Tetapi Yusua berkata kepada bangsa itu. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Yahweh. Sebab dialah Tuhan yang kudus. Dialah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Yahweh. Dan seterusnya. Jadi begini. Anak-anak kita. Keluarga kita. Dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Harus bisa melihat Tuhan bekerja di hidup kita. Ya Tuhan bekerja di hidup kita. Dan orang-orang itu melihat Tuhan yang dasyat di hidup ini. Itulah akhir dari hidup Yusua. Luar biasa. Jadi mulai hari ini. Ayo kita. Mentaati hukum Tuhan. Jangan lupa Yusua 1. 7. 8. Dan 9. Itulah. Kekuatan yang luar biasa. Untuk hidup kita. Jelas ya. Puji Tuhan. Ada banyak yang kita bisa pelajari. Tentang Yusua. Tapi karena waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat. Mengikuti jejak Yusua. Tuhan memberkati.